Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan islam Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir jaman Dalam video kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah menarik dan penuh humor dari sosok Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya Cerita ini berjudul Abu Nawas dan Ramuan Antibodoh Abu Nawas adalah tokoh legendaris dalam cerita-cerita humor yang syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga Dalam kisah ini, Abu Nawas ditantang untuk membuat Ramuan Antibodoh Seperti apa kisah lucu ini? Mari kita simak bersama-sama Judul Abu Nawas dan Ramuan Antibodoh Abu Nawas dan Ramuan Antibodoh Pada suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana Raja yang selalu terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas kali ini punya rencana lain Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan cara yang berbeda Abu Nawas kata Raja dengan senyum licik Aku ingin engkau membuatkan sebuah Ramuan Antibodoh Ramuan ini harus membuat siapapun yang meminumnya menjadi cerdas Kau punya waktu tiga hari untuk membuatnya Abu Nawas terkejut mendengar permintaan Sang Raja Tapi seperti biasa, dia menyembunyikan kegelisahannya dibalik senyuman Tentu paduka, jawab Abu Nawas penuh percaya diri Ramuan itu akan segera saya buatkan Abu Nawas pulang ke rumah dan berfikir keras Tiga hari berlalu dan Abu Nawas kembali ke istana Dengan membawa sepotol kecil Ramuan berwarna hijau Raja yang penasaran Segera memanggil seluruh menteri dan penasihatnya Untuk menyaksikan hasil karya Abu Nawas Ini dia paduka Ramuan Antibodoh Kata Abu Nawas Sambil menyerahkan botol kecil itu kepada Raja Raja menata botol itu dengan penuh rasa ingin tahu Bagaimana cara kerja Ramuan ini Abu Nawas Abu Nawas menjelaskan dengan serius Paduka siapapun yang merasa dirinya bodoh Cukup meminum satu tetes Ramuan ini Tapi karena Ramuan ini sangat kuat Orang yang sebenarnya tidak bodoh Akan merasa bahwa Ramuan ini tidak berpengaruh Hanya orang yang bodoh yang akan merasakan perubahan besar setelah meminumnya Mendengar penjelasan itu Raja langsung meminta salah satu menterinya untuk mencoba Menteri tersebut yang dikenal sebagai orang paling pintar di kerajaan Meminum setetes Ramuan itu Setelah menunggu beberapa saat Menteri itu berkata Saya tidak merasakan perubahan apa-apa dalam diri saya Raja mulai tersenyum Merasa bahwa Ramuan itu mungkin tidak bekerja Namun Abu Nawas Dengan tenang menjawab Itulah buktinya Paduka Dia tidak merasa perubahan Karena dia memang pintar Ramuan ini hanya berfungsi Pada orang-orang yang benar-benar bodoh Raja yang merasa sedikit curiga dengan ucapan Abu Nawas Berfikir keras Jika dia mencoba Ramuan itu Dan merasakan perubahan Berarti dia bodoh Tapi jika dia tidak mencobanya Bagaimana dia bisa tahu Akhirnya Raja memutuskan untuk tidak mencoba Ramuan itu Khawatir jika dirinya dianggap bodoh Dengan cara yang cerdik Abu Nawas berhasil lolos dari tantangan Sang Raja Ramuan itu sebenarnya tidak memiliki efek apapun Tetapi Karena penjelasan cerdas Abu Nawas Tidak ada yang berani mencobanya lagi Termasuk Sang Raja Akhirnya Raja berkata Abu Nawas Sekali lagi Kau dapat membuktikan kecerdikanmu Kau telah menyelamatkan dirimu Dengan kata-katamu yang bijak Dan Dengan senyum yang lebar Abu Nawas pun pulang Sementara Raja Dan para menterinya Masih berusaha Memahami apa yang sebenarnya terjadi Mereka terus bertanya-tanya Apakah mereka pintar Karena tidak merasakan efek dari Ramuan itu Atau Mereka sebenarnya telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas Itulah keunikan Abu Nawas Yang selalu Mampu Mengubah tantangan Menjadi lelucon Yang penuh dengan hikmah Setelah Raja Dan para menterinya kembali ke istana Dengan perasaan yang campur aduk Kabar tentang Ramuan anti bodoh Abu Nawas Menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri Semua orang Membicarakannya Mereka penasaran Dan Ingin tahu Apakah Ramuan itu Benar-benar bekerja Atau hanya akal-akalan Abu Nawas Beberapa hari kemudian Seorang sodagar kaya Yang terkenal pelit Datang ke rumah Abu Nawas Ia penasaran Dengan Ramuan tersebut Dan ingin mencobanya Dengan penuh percaya diri Sodagar itu berkata Abu Nawas Aku dengar kau punya Ramuan yang bisa membuat orang cerdas Aku ingin membeli Ramuan itu darimu Berapapun harga yang kau minta Abu Nawas Yang sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti sodagar ini Segera melihat peluang Oh Tuan sodagar Ramuan antibodoh ini sangat berharga Namun Karena Anda adalah orang yang terhormat Saya akan menjualnya kepada Anda Dengan harga yang pantas untuk Anda Sodagar itu Mengeluarkan sekantong emas Dan menyerahkannya kepada Abu Nawas Ambil ini Dan berikan Ramuannya padaku Abu Nawas pun Menyerahkan botol kecil Yang sama kepada sodagar itu Ingat Tuan sodagar Ramuan ini sangat kuat Jika Anda merasa bodoh Minumlah setetes Dan Anda akan segera Merasakan kecerdasannya Sodagar itu sangat gembira Ia pun pulang ke rumah Dengan perasaan bangga Karena sudah memiliki ramuan Yang akan membuatnya lebih cerdas Dari semua orang Namun Di rumah Sodagar itu mulai merasa ragu Apakah aku cukup cerdas? Pikirnya Bagaimana jika sebenarnya Aku ini bodoh Dan tidak mengetahuinya Dengan ragu-ragu Sodagar itu membuka botol Dan meneteskan sedikit ramuan ke mulutnya Ia menunggu beberapa saat Tetapi Tidak merasakan apa-apa Mungkin Aku butuh lebih banyak Katanya pada diri sendiri Ia pun meminum sedikit lebih banyak Waktu terus berlalu Dan sodagar itu Masih tidak merasakan perubahan Apapun dalam dirinya Akhirnya Ia mulai berpikir Mungkin Aku memang sudah cerdas sejak awal Karena Aku tidak merasakan efek apa-apa Dengan perasaan puas Sodagar itu mulai menceritakan Pengalamannya Kepada semua orang Ramuan anti bodoh itu Luar biasa Aku tidak merasakan perubahan Apapun dalam diriku Yang berarti Aku memang sudah sangat pintar Namun Cerita sodagar itu Malah membuat orang-orang lain Semakin curiga Beberapa orang Yang juga merasa diri mereka pintar Mencoba membeli ramuan Dari Abu Nawas Mereka pun mengalami hal yang sama Tidak merasakan perubahan apapun Dan Merasa lebih yakin Bahwa Mereka memang cerdas Abu Nawas yang cerdik Terus menjual ramuan anti bodoh Kepada siapapun yang ingin Membuktikan kecerdasan mereka Tapi Dia juga Menekankan bahwa Ramuan itu Hanya bekerja pada orang-orang Yang memang benar-benar bodoh Membuat orang-orang Semakin enggan Mengakui Jika ramuan itu Tidak bekerja Pada mereka Dan pada akhirnya Raja mendengar Kabar tentang Banyaknya orang Yang membeli ramuan Dari Abu Nawas Ia memanggil Abu Nawas Kembali ke istana Abu Nawas Kata Raja Ceritakan kepadaku Apakah ramuan itu Benar-benar berfungsi Atau ini hanya trikmu Abu Nawas Tersenyum Dan menjawab Dengan tenang Paduka Ramuan itu Tidak memiliki Kekuatan apapun Namun Kecerdikan Terletak pada Keyakinan orang-orang Siapapun Yang tidak merasakan Perubahan Akan menganggap Dirinya pintar Dan tidak perlu lagi Membuktikan apa-apa Siapapun yang ragu Dan merasa perlu Meminumnya Itu adalah Bukti Bahwa mereka Memang merasa Kurang cerdas Tapi Jadi Apakah ramuan itu Bekerja Atau tidak Tergantung pada Keyakinan Orang tersebut Raja pun tertawa Terbah-bahak Abu Nawas Kau memang Tak ada Duanya Kau telah Mengajari kita Semua Bahwa Kecerdasan Tidak hanya Terletak pada Pikiran Tetapi juga Pada bagaimana Kita melihat Diri Kita sendiri Ramuanmu Mungkin Tidak ajaib Tapi cara Berfikirmu Adalah Keajaiban itu Sendiri Dengan demikian Cerita dari Abu Nawas Ini Menjadi Semakin Menghargai Semuanya Orang Kepada Abu Nawas Ia juga Menyadari Bahwa seringkali Keyakinan Dan cara Berfikir kita Yang sebenarnya Menentukan Tindakan Dan hasil Yang kita Peroleh Sementara itu Abu Nawas Kembali ke rumahnya Dengan perasaan Yang puas Telah Membagikan Pelajaran Berharga Dengan cara Yang tidak Terduga Setelah Raja Tertawa Terbahak-bahak Mendengar Penjelasan Abu Nawas Ia pun Memerintahkan Para menterinya Untuk berhenti Mempersoalkan Ramuan tersebut Raja Menyadari Bahwa Abu Nawas Telah Memberikan Pelajaran Berharga Tentang Keyakinan Diri Dan Bagaimana Pikiran Manusia Bekerja Namun Kisah Tentang Ramuan Antibodoh Belum Selesai Di situ Suatu Hari Seorang Pemuda Miskin Datang Menemui Abu Nawas Pemuda Ini Dikenal Di kampungnya Sebagai Seseorang Yang Sering Dianggap Bodoh Oleh Orang-orang Sekitarnya Dia Berkata Kepada Abu Nawas Yang Mata Yang Penuh Harapan Dia Dia Berkata Melainkan 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 Kurang Percaya Diri Sebagai Melainkan 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 Dan Keyakinan Ia Ia Tahu Ia tahu Bahwa Kebijaksanaan Sejati Tidak Perlu Di Umbar Tetapi Cukup Disebarkan Melalui Tindakan Dan Kata-kata Yang Penuh Makna Dengan Demikian Ramuan Antibodoh Menjadi Kisah Yang Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Menginspirasi Banyak Orang Untuk Lebih Percaya Diri Dan Bijaksana Dalam Menghadapi Hidup Abu Nawas Dan Ramuan Antibodoh Pada Suatu hari Raja Memanggil Abu Nawas Ke Istana Raja Yang Selalu Terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Kali Ini Punya Rencana Lain Ia Ingin Menguji Kecerdikan Abu Nawas Dengan Cara Yang Berbeda Abu Nawas Kata Raja Dengan Senyum Ricik Aku Ingin Engkau Membuatkan Sebuah Ramuan Antibodoh Ramuan Ini Harus Membuat Siapapun Yang Meminumnya Menjadi Cerdas Kau Punya Waktu Tiga Hari Untuk Membuatnya Abu Nawas Terkejut Mendengar Permintaan Sang Raja Tapi Seperti Biasa Dia Menyembunyikan Kegelisah Di Balik Senyuman Tentu Paduka Jawab Abu Nawas Penuh Percaya Diri Ramuan Itu Akan Segera Saya Buatkan Abu Nawas Pulang Ke rumah Dan Berfikir Keras Tiga Hari Berlalu Dan Abu Nawas Kembali Istana Dengan Membawa Botol Kecil Ramuan Berwarna Hijau Raja Yang Penasaran Segera Memanggil Seluruh Menteri Dan Penasihatnya Untuk Menyaksikan Hasil Karya Abu Nawas Ini Dia Paduka Ramuan Anti Bodoh Kata Abu Nawas Sambil Menyerahkan Botol Kecil Itu Kepada Raja Raja Menata Botol Itu Dengan Penuh Rasa Ingin Tahu Bagaimana Cara Kerja Ramuan Ini Abu Nawas Abu Nawas Menjelaskan Dengan Serius Paduka Siapapun Yang Merasa Dirinya Bodoh Cukup Meminum Satu Tetes Ramuan Ini Tapi Karena Ramuan Ini Sangat Kuat Orang Yang Sebenarnya Tidak Bodoh Akan Merasa Bahwa Ramuan Ini Tidak Berpengaruh Hanya Orang Yang Bodoh Yang Akan Merasakan Perubahan Besar Setelah Meminumnya Mendengar Penjelasan Itu Raja Langsung Meminta Salah Satu Menterinya Untuk Mencoba Menteri Tersebut Yang Dikenal Sebagai Orang Paling Pintar Di Kerajaan Meminum Setetes Ramuan Itu Setelah Menunggu Beberapa Saat Menteri Itu Berkata Saya Tidak Merasakan Perubahan Apa-apa Dalam Diri Saya Raja Mulai Tersenyum Merasa Bahwa Ramuan Itu Mungkin Tidak Bekerja Namun Abu Nawas Dengan Tenang Menjawab Itulah Buktinya Paduka Dia Dia Tidak Tidak Merasa Perubahan Karena Dia Memang Pintar Ramuan Ini Hanya Berfungsi Pada Orang Orang Yang Benar-benar Bodoh Raja Yang Merasa Sedikit Curiga Dengan Ucapan Abu Nawas Berfikir Keras Jika Dia Mencoba Ramuan Itu Dan Merasakan Perubahan Berarti Dia Bodoh Tapi Jika Dia Tidak Mencobanya Bagaimana Dia Bisa Tahu Akhirnya Raja Memutuskan Untuk Tidak Mencoba Ramuan Itu Khawatir Jika Dirinya Dianggap Bodoh Dengan Cara Yang Cerdik Abu Nawas Berhasil Lolos Dari Tantangan Sang Raja Ramuan Itu Sebenarnya Tidak Memiliki Efek Apapun Tetapi Karena Penjelasan Cerdas Abu Nawas Tidak Ada Yang Berani Mencobanya Lagi Termasuk Sang Raja Akhirnya Raja Berkata Abu Nawas Sekali Lagi Kau Dapat Membuktikan Kecerdikanmu Kau Telah Menyelamatkan Dirimu Dengan Kata-katamu Yang Bijak Dan Dengan Senyum Yang Lebar Abu Nawas Pun Pulang Sementara Raja Dan Para Menterinya Masih Berusaha Memahami Apa Yang Sebenarnya Terjadi Mereka Terus Bertanya-tanya Apakah Mereka Pintar Karena Tidak Melasakan Efek Dari Ramuan Itu Atau Mereka Sebenarnya Telah Tertipu Oleh Kecerdikan Abu Nawas Itulah Keunikan Abu Nawas Yang Selalu Mampu Mengubah Tantangan Menjadi Lelucon Yang Penuh Dengan Hikmah Setelah Raja Dan Para Menterinya Kembali Ke Istana Dengan Perasaan Yang Campur Aduk Kabar Tentang Ramuan Antibodoh Abu Nawas Menyebar Dengan Cepat Keseluruh Penjuru Negeri Semua Orang Membicarakannya Mereka Penasaran Dan Ingin tahu Apakah Ramuan itu Benar-benar Bekerja Atau Hanya Akal-akalan Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Seorang Sudagar Kaya Yang Terkenal Pelit Datang Ke Rumah Abu Nawas Ia Penasaran Dengan Ramuan Tersebut Dan Ingin Mencobanya Dengan Penuh Percaya Diri Sudagar Itu Berkata Abu Nawas Aku Dengar Kau Punya Ramuan Yang Bisa Membuat Orang Cerdas Aku Ingin Membeli Ramuan Itu Darimu Berapapun Harga Yang Kau Minta Abu Nawas Yang Sudah Terbiasa Menghadapi Orang Orang Seperti Saudagar Ini Segera Melihat Peluang Oh Tuan Sudagar Ramuan Antibodoh Ini Sangat Berharga Namun Karena Anda Adalah Orang Yang Terhormat Saya Akan Menjualnya Kepada Anda Dengan Harga Yang Pantas Untuk Anda Sudagar Itu Mengeluarkan Sekantong Emas Dan Menyerahkannya Kepada Abu Nawas Ambil Ini Dan Berikan Ramuannya Padaku Abu Nawas Pun Menyerahkan Botol Kecil Yang Sama Kepada Sudagar Itu Ingat Tuan Sudagar Ramuan Ini Sangat Kuat Jika Anda Merasa Bodoh Minumlah Setetes Dan Anda Akan Segera Merasakan Kecerdasannya Sudagar Itu Sangat Gembira Ia Pun Pulang Ke Rumah Dengan Perasaan Bangga Karena Sudah Memiliki Ramuan Yang Akan Membuatnya Lebih Cerdas Dari Semua Orang Namun Di Rumah Sudagar Itu Mulai Merasa Ragu Apakah Aku Cukup Cerdas Pikirnya Bagaimana Jika Sebenarnya Aku Ini Bodoh Dan Tidak Mengetahuinya Dengan Ragu-ragu Sudagar itu Membuka Botol Dan Meneteskan Sedikit Ramuan Kemulutnya Ia Menunggu Beberapa Saat Tetapi Tidak 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 Merasakan Apa Mungkin Aku Butuh Lebih Banyak Katanya Pada Diri Sendiri Ia Pun Meminum Sedikit Lebih Banyak Waktu Terus Berlalu Dan Sodagar Itu Masih Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dalam Dirinya Akhirnya Ia Mulai Berfikir Mungkin Aku Memang Sudah Cerdas Sejak Awal Karena Aku Tidak Merasakan Efek Apa Dengan Perasaan Puas Sodagar Itu Mulai Menceritakan Pengalamannya Kepada Semua Orang Ramuan Antibodo Itu Luar Biasa Aku Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dalam Diriku Yang Berarti Aku Memang Sudah Sangat Pintar Namun Cerita Sodagar Itu Malah Membuat Orang Orang Lain Semakin Curiga Beberapa Orang Yang Juga Merasa Diri Mereka Pintar Mencoba Membeli Ramuan Dari Abu Nawas Mereka Pun Mengalami Hal Yang Sama Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dan Merasa Lebih Yakin Bahwa Mereka Memang Cerdas Abu Nawas Yang Cerdik Terus Menjual Ramuan Antibodoh Kepada Siapapun Yang Ingin Membuktikan Kecerdasan Mereka Tapi Dia Juga Menekankan Bahwa Ramuan Itu Hanya Bekerja Pada Orang Orang Yang Memang Benar Bodoh Membuat Orang Orang Semakin Enggan Mengakui Jika Ramuan Itu Tidak Bekerja Pada Mereka Dan Pada Akhirnya Raja Mendengar Kabar Tentang Banyaknya Orang Yang Membeli Ramuan Dari Abu Nawas Ia Memanggil Abu Nawas Kembali Ke Istana Abu Nawas Kata Raja Ceritakan Kepadaku Apakah Ramuan Itu Benar Benar Berfungsi Atau Ini Hanya Trikmu Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Dengan Tenang Paduka Ramuan Itu Tidak Memiliki Kekuatan Apapun Namun Kecerdikan Terletak Pada Keyakinan Orang Orang Siapapun Yang Tidak Merasakan Perubahan Akan Menganggap Jerinya Pintar Dan Tidak Perlu Lagi Membuktikan Apa Apa Siapapun Yang Ragu Dan Merasa Perlu Meminumnya Itu Adalah Bukti Bahwa Mereka Memang Merasa Kurang Cerdas Tapi Jadi Apakah Ramuan Itu Bekerja Atau Tidak Tergantung Pada Keyakinan Orang Tersebut Raja Pun Tertawa Terbah Bahak Abu Nawas Kau Memang Tak Ada Duanya Kau Telah Mengajari Kita Semua Bahwa Kecerdasan Tidak Hanya Terletak Pada Pikiran Tetapi Juga Pada Bagaimana Kita Melihat Diri Kita Sendiri Ramuan Mungkin Tidak Ajaib Tapi Cara Berpikirmu Adalah Keajaiban Itu Sendiri Dengan Demikian Cerita Dari Abu Nawas Ini Menjadi Semakin Menghargai Semuanya Orang Kepada Abu Nawas Ia Juga Menyadari Bahwa Seringkali Keyakinan Dan Cara Berpikir Kita Yang Sebenarnya Menentukan Tindakan Dan Hasil Yang Kita Peroleh Sementara Itu Abu Nawas Kembali Ke rumahnya Dengan Perasaan Yang Puas Telah Membagikan Pelajaran Berharga Dengan Dengan Cara Yang Tidak Terduga Setelah Raja Tertawa Terbahak Bahak Mendengar Penjelasan Abu Nawas Ia Pun Memerintahkan Para Menterinya Untuk Berhenti Mempersoalkan Ramuan Tersebut Raja Menyadari Bahwa Abu Nawas Telah Memberikan Pelajaran Berharga Tentang Keyakinan Diri Dan Bagaimana Pikiran Manusia Bekerja Namun Kisah Tentang Ramuan Anti Bodoh Belum Selesai Disitu Suatu Hari Seorang Pemuda Miskin Datang Menemui Abu Nawas Pemuda Ini Dikenal Di Kampungnya Sebagai Seseorang Yang Sering Dianggap Bodoh Oleh Orang Orang Sekitarnya Dia Berkata Kepada Abu Nawas Yang Mata Yang Penuh Harapan Dia Berkata Kepada Abu Nawas Dengan Mata Yang Penuh Tuan Abu Nawas Aku Tidak Berduli Apakah Ramuan Itu Benar Benar Berfungsi Atau Tidak Aku Hanya Ingin Merasa Lebih Percaya Diri Dan Diterima Oleh Orang Orang Di Kampungku Apakah Tuan Bersedia Memberiku Ramuan Itu Abu Nawas Memandang Pemuda Itu Dengan Ibah Ia Tahu Bahwa Pemuda Ini Bukanlah Orang Bodoh Melainkan Kurang Percaya Diri Karena Pandangan Orang Orang Di Sekitarnya Dengan Penuh Kasih Abu Nawas Berkata Anak Muda Kau Tidak Perlu Ramuan Ini Untuk Menjadi Cerdas Atau Percaya Diri Yang Kau Butuhkan Hanyalah Keyakinan Pada Dirimu Sendiri Namun Jika Kau Masih Menginginkankannya Jika Kau Masih Menginginkannya Aku Akan Memberimu Ramuan Ini Sebagai Pengingat Bahwa Kau Bisa Menjadi Apapun Yang Kau Inginkan Abu Nawas Pun Memberikan Botol Kecil Kepada Pemuda Itu Namun Sebelum Pemuda Itu Pergi Abu Nawas Berkata Ingatlah Satu Hal Kecerdasan Sejati Bukanlah Dari Ramuan Ini Tetapi Dari Cara Kau Memandang Dirimu Dan Yakin Pada Kemampuanmu Setiap Kali Kau Merasa Ragu Ingatlah Bahwa Ramuan Ini Adalah Simbol Dari Keyakinan mu Sendiri Pemuda Itu Mengambil Botol Tersebut Dan Pulang Dengan Perasaan Yang Lebih Baik Setiap Kali Ia Merasa Tidak Percaya Diri Ia Memandang Botol Itu Dan Mengingat Kata Abu Nawas Perlahan Lahan Pemuda Itu Mulai Berani Berbicara Dan Menunjukkan Kemampuannya Jadi Orang Orang Di kampung Pun Mulai Melihat Perubahan Dalam Dirinya Dan Pada Akhirnya Ia Tidak Lagi Dipandang Sebagai Orang Yang Bodoh Oleh Orang Orang Cerita Tentang Pemuda Itu Menyebar Luas Dan Orang Orang Di Seluruh Negeri Mulai Memahami Pelajaran Dari Ramuan Antibodoh Abu Nawas Mereka Menyadari Bahwa Kecerdasan Dan Kebijaksanaan Sebenarnya Terletak Pada Keyakinan Diri Bukan Pada Ramuan Atau Benda Ajaib Lainnya Akhirnya Raja Pun Membuat Keputusan Untuk Menghormati Abu Nawas Dengan Memberinya Gelar Orang Bijak Istana Gelar Itu Diberikan Sebagai Penghargaan Atas Kecerdasannya Dalam Mengajarkan Pelajaran Hidup Melalui Cara-cara Yang Unik Dan Tak Terduga Abu Nawas Dengan Senyum Bijak Di Wajahnya Melanjutkan Hidupnya Seperti Biasa Ia Tahu Bahwa Kebijaksanaan Sejati Tidak Perlu Di Umbar Tetapi Cukup Disebarkan Melalui Tindakan Dan Kata-kata Yang Penuh Makna Dengan Demikian Ramuan Antibodoh Menjadi Kisah Yang Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Menginspirasi Banyak Orang Untuk Lebih Percaya Menghadapi Hidup Abu Nawas Dan Ramuan Antibodoh Pada Suatu Hari Raja Memanggil Abu Nawas Ke Istana Raja Yang Selalu Terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Kali Ini Punya Rencana Lain Ia Ingin Menguji Kecerdikan Abu Nawas Dengan Cara Yang Berbeda Abu Nawas Kata Raja Dengan Senyum Ricik Aku Ingin Engkau Membuatkan Sebuah Ramuan Antibodoh Ramuan Ini Harus Membuat Siapapun Yang Meminumnya Menjadi Cerdas Kau Punya Waktu Tiga Hari Untuk Membuatnya Abu Nawas Terkejut Mendengar Permintaan Sang Raja Tapi Seperti Biasa Dia Menyembunyikan Kegelisahannya Dibalik Senyuman Tentu Paduka Jawab Abu Nawas Penuh Percaya Diri Ramuan Itu Akan Segera Saya Buatkan Abu Nawas pulang Ke rumah Dan Berfikir Keras Tiga Hari Berlalu Dan Abu Nawas Kembali Ke Istana Dengan Membawa Botol 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 Kecil Ramuan Berwarna Hijau Raja Yang Penasaran Segera Memanggil Seluruh Menteri Dan Penasihatnya Untuk Menyaksikan Hasil Karya Abu Nawas Ini Dia Paduka Ramuan Anti Bodoh Kata Abu Nawas Sambil Menyerahkan Botol Kecil Itu Kepada Raja Raja Menata Botol Itu Dengan Penuh Rasa Ingin Tahu Bagaimana Cara Kerja Ramuan Ini Abu Nawas Abu Nawas Menjelaskan Dengan Serius Paduka Siapapun Yang Merasa Dirinya Bodoh Cukup Meminum Satu Tetes Ramuan Ini Tapi Karena Ramuan Ini Sangat Kuat Orang Yang Sebenarnya Tidak Bodoh Akan Merasa Bahwa Ramuan Ini Tidak Berpengaruh Hanya Orang Yang Bodoh Yang Akan Merasakan Perubahan Besar Setelah Meminum Mendengar Penjelasan Itu Raja Langsung Meminta Salah Satu Menterinya Untuk Mencoba Menteri Tersebut Yang Dikenal Sebagai Orang Paling Pintar Di Kerajaan Meminum Setetes Ramuan Itu Setelah Menunggu Beberapa Saat Menteri Itu Berkata Saya Tidak Merasakan Perubahan Apa-apa Dalam Diri Saya Raja Mulai Tersenyum Merasa Bahwa Ramuan Itu Mungkin Tidak Bekerja Namun Abu Nawas Dengan Tenang Menjawab Itulah Buktinya Paduka Dia Tidak Merasa Perubahan Karena Dia Memang Pintar Ramuan Ini Hanya Berfungsi Pada Orang Yang Benar Benar Bodoh Raja Raja Merasa Sedikit Curiga Dengan Ucapan Abu Nawas Berfikir Keras Jika Dia Mencoba Ramuan Itu Dan Merasakan Perubahan Berarti Dia Bodoh Tapi Jika Dia Tidak Mencobanya Bagaimana Dia Bisa Tahu Akhirnya Raja Memutuskan Untuk Tidak Mencoba Ramuan Itu Khawatir Jika Dirinya Dianggap Bodoh Dengan Cara Yang Cerdik Abu Nawas Berhasil Lolos Dari Tantangan Sang Raja Ramuan Itu Sebenarnya Tidak Memiliki Efek Apapun Tetapi Karena Penjelasan Cerdas Abu Nawas Tidak Ada Yang Berani Mencobanya Lagi Termasuk Sang Raja Akhirnya Raja Berkata Abu Nawas Sekali Lagi Kau Dapat Membuktikan Kecerdikan Kau Telah Menyelamatkan Dirimu Dengan Kata Katamu Yang Bijak Dan Dengan Senyum Yang Lebar Abu Nawas Pun Pulang Sementara Raja Dan Para Menterinya Masih Berusaha Memahami Apa Yang Sebenarnya Terjadi Mereka Terus Bertanya Tanya Apakah Mereka Pintar Karena Tidak Melasakan Efek Dari Ramuan Itu Atau Mereka Sebenarnya Telah Tertipu Oleh Kecerdikan Abu Nawas Itulah Keunikan Abu Nawas Yang Selalu Mampu Mengubah Tantangan Menjadi Lelucon Yang Penuh Dengan Hikmah Setelah Raja Dan Para Menterinya Kembali Ke Istana Dengan Perasaan Yang Campur Aduk Kabar Tentang Ramuan Antibodoh Abu Nawas Menyebar Dengan Cepat Keseluruh Penjuru Negeri Semua Orang Membicarakannya Mereka Penasaran Dan Ingin Tahu Apakah Ramuan Itu Benar-benar Bekerja Atau Hanya Akal-akalan Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Seorang Saudagar Kaya Yang Terkenal Pelit Datang Ke Rumah Abu Nawas Ia Penasaran Dengan Ramuan Tersebut Dan Ingin Mencobanya Dengan Penuh Percaya Diri Saudagar Itu Berkata Abu Nawas Aku Dengar Kau Punya Ramuan Yang Bisa Membuat Orang Cerdas Aku Ingin Membeli Ramuan Itu Darimu Berapapun Harga Yang Kau Minta Abu Nawas Yang Sudah Terbiasa Menghadapi Orang Orang Seperti Saudagar Ini Segera Melihat Peluang Oh Tuan Saudagar Ramuan Antibodo Ini Sangat Berharga Namun Karena Anda Adalah Orang Yang Terhormat Saya Akan Menjualnya Kepada Anda Dengan Harga Yang Pantas Untuk Anda Saudagar Itu Mengeluarkan Sekantong Emas Dan Menyerahkannya Kepada Abu Nawas Ambil Ini Dan Berikan Ramuannya Padaku Abu Nawas Pun Menyerahkan Botol Kecil Yang Sama Kepada Saudagar Itu Ingat Tuan Saudagar Ramuan Ini Sangat Kuat Jika Anda Merasa Bodoh Minumlah Setetes Dan Anda Akan Segera Merasakan Kecerdasannya Saudagar Itu Sangat Gembira Ia Pun Pulang Ke Rumah Dengan Perasaan Bangga Karena Sudah Memiliki Ramuan Yang Akan Membuatnya Lebih Cerdas Dari Semua Orang Namun Di Rumah Saudagar Itu Mulai Merasa Ragu Apakah Aku Cukup Cerdas Pikirnya Bagaimana Jika Sebenarnya Aku Ini Bodoh Dan Tidak Mengetahuinya Dengan Ragu Ragu Saudagar Itu Membuka Botol Dan Meneteskan Sedikit Ramuan Kemulutnya Ia Menunggu Beberapa Saat Tetapi Tidak Merasakan Apa-apa Mungkin Aku Butuh Lebih Banyak Katanya Pada Diri Sendiri Ia Pun Meminum Sedikit Lebih Banyak Waktu Terus Berlalu Dan Saudagar Itu Masih Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dalam Dirinya Akhirnya Ia Mulai Berfikir Mungkin Aku Memang Sudah Cerdas Sejak Awal Karena Aku Tidak Merasakan Efek Apa-apa Dengan Perasaan Puas Saudagar Itu Mulai Menceritakan Pengalamannya Kepada Semua Orang Ramuan Antibodoh Itu Luar Biasa Aku Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dalam Diriku Yang Berarti Aku Memang Sudah Sangat Pintar Namun Cerita Saudagar Itu Malah Membuat Orang-orang Lain Semakin Curiga Beberapa Orang Yang Juga Merasa Diri Mereka Pintar Mencoba Membeli Ramuan Dari Abu Nawas Mereka Pun Mengalami Hal Yang Sama Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dan Merasa Lebih Yakin Bahwa Mereka Memang Cerdas Abu Nawas Yang Cerdik Terus Menjual Ramuan Antibodoh Kepada Siapapun Yang Ingin Membuktikan Kata Raja Ceritakan Kepadaku Apakah Ramuan Itu Benar-benar Berfungsi Atau Ini Hanya Trikmu Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Dengan Tenang Panduka Ramuan Itu Tidak Memiliki Kekuatan Apapun Namun Kecerdikan Terletak Pada Keyakinan Orang-orang Siapapun Yang Tidak Merasakan Perubahan Akan Menganggap Dirinya Pintar Dan Tidak Perlu Lagi Membuktikan Apa-apa Siapapun Yang Ragu Dan Merasa Perlu Meminumnya Itu Adalah Bukti Bahwa Mereka Memang Merasa Kurang Cerdas Tapi Jadi Apakah Ramuan Itu Bekerja Atau Tidak Tergantung Pada Keyakinan Orang Tersebut Raja Pun Tertawa Tebah-bahak Abu Nawas Kau Memang Tak Ada Duanya Kau Telah Mengajari Kita Semua Bahwa Kecerdasan Tidak Hanya Terletak Pada Pikiran Tetapi Juga Pada Bagaimana Kita Melihat Diri Kita Sendiri Ramuan Mungkin Tidak Ajaib Tapi Cara Berpikirmu Adalah Keajaiban Itu Sendiri Dengan Demikian Cerita Dari Abu Nawas Ini Menjadi Semakin Menghargai Semuanya Orang Kepada Abu Nawas Ia Juga Menyadari Bahwa Seringkali Keyakinan Dan Cara Berpikir Kita Yang Sebenarnya Menentukan Tindakan Dan Hasil Yang Kita Peroleh Sementara 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 Abu Nawas Kembali Ke Rumahnya Dengan Perasaan Yang Puas Telah Membagikan Pelajaran Berharga Dengan Cara Yang Tidak Terduga Setelah Raja Tertawa Terbahak-bahak Mendengar Penjelasan Abu Nawas Ia pun Memerintahkan Para Menterinya Untuk Berhenti Mempersoalkan Ramuan Tersebut Raja Menyadari Bahwa Abu Nawas Telah Memberikan Pelajaran Berharga Tentang Keyakinan Diri Dan Bagaimana Pikiran Manusia Bekerja Namun Kisah Tentang Ramuan Antibodoh Belum Selesai Di situ Suatu Hari Seorang Pemuda Miskin Datang Menemui Abu Nawas Pemuda Ini Dikenal Di kampungnya Sebagai Seseorang Yang Sering Dianggap Bodoh Oleh Orang-orang Sekitarnya Dia Berkata Kepada Abu Nawas Yang Mata Yang Penuh Harapan Dia Berkata Kepada Abu Nawas Dengan Mata Yang Penuh Harapan Tuan Abu Nawas Aku Tidak Berduli Apakah Ramuan Itu Benar-benar Berfungsi Atau Tidak Aku Hanya Ingin Merasa Lebih Percaya Diri Dan Diterima Oleh Orang-orang Di Kampungku Apakah Tuan Bersedia Memberiku Ramuan Itu Abu Nawas Memandang Pemuda Itu Dengan Ibah Ia Tahu Bahwa Pemuda Ini Bukanlah Orang Bodoh Melainkan Kurang Percaya Diri Karena Pandangan Orang-orang Di Sekitarnya Dengan Penuh Kasih Abu Nawas Berkata Anak Muda Kau Tidak Perlu Ramuan Ini Untuk Menjadi Cerdas Atau Percaya Diri Yang Kau Butuhkan Hanyalah Keyakinan Pada 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 Dirimu Sendiri Namun Jika Kau Masih Menginginkannya Jika Kau Masih Menginginkannya Aku Akan Memberimu Ramuan Ini Sebagai Pengingat Bahwa Kau Bisa Menjadi Apapun Yang Kau Inginkan Abu Nawas Pun Memberikan Botol Kecil Kepada Pemuda Itu Namun Sebelum Pemuda Itu Pergi Abu Nawas Berkata Ingatlah Satu Hal Kecerdasan Sejati Bukanlah Dari Ramuan Ini Tetapi Dari Cara Kau Memandang Dirimu Dan Yakin Pada Kemampuan Setiap Kali Kau Merasa Ragu Ingatlah Bahwa Ramuan Ini Adalah Simbol Dari Keyakinan Mu Sendiri Pemuda Itu Mengambil Botol Tersebut Dan Pulang Dengan Perasaan Yang Lebih Baik Setiap Kali Ia Merasa Tidak Percaya Memandang Botol Itu Dan Mengingat Kata Kata Abu Nawas Perlahan Lahan Pemuda Itu Mulai Berani Berbicara Dan Menunjukkan Kemampuannya Jadi Orang Orang Di kampung Pun Mulai Melihat Perubahan Dalam Dirinya Dan Pada Akhirnya Ia Tidak Lagi Dipandang Sebagai Orang Yang Bodoh Oleh Orang Orang Cerita Tentang Pemuda Itu Menyebar Luas Dan Orang Orang Di Seluruh Negeri Mulai Memahami Pelajaran Dari Ramuan Antibodoh Abu Nawas Mereka Menyadari Bahwa Kecerdasan Dan Kebijaksanaan Sebenarnya Terlata Pada Keyakinan Diri Bukan Pada Ramuan Atau Benda Ajaib Lainnya Akhirnya Raja pun Membuat Keputusan Untuk Menghormati Abu Nawas Dengan Memberinya Gelar Orang Bijak Istana Gelar Itu Diberikan Sebagai Penghargaan Atas Kecerdasannya Dalam Mengajarkan Pelajaran Hidup Melalui Cara-Cara Yang Unik Dan Tak Terduga Abu Nawas Dengan Senyum Bijak Di Wajahnya Melanjutkan Hidupnya Seperti Biasa Ia Tahu Bahwa Kebijaksanaan Sejati Tidak Perlu Di Umbar Tetapi Cukup Disebarkan Melalui Tindakan Dan Kata-kata Yang Penuh Makna Dengan Demikian Ramuan Antibodoh Menjadi Kisah Yang Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Menginspirasi Banyak Orang Untuk Lebih Percaya Diri Dan Bijaksana Dalam Menghadapi Hidup Abu Nawas Dan Ramuan Antibodoh Pada Suatu Hari Raja Memanggil Abu Nawas Ke Istana Raja Raja Yang Selalu Terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Kali Ini Punya Rencana Lain Ia Ingin Menguji Kecerdikan Abu Nawas Dengan Cara Yang Berbeda Abu Nawas Kata Raja Dengan Senyum Ricik Aku Ingin Engkau Membuatkan Sebuah Ramuan Antibodoh Ramuan Ini Harus Membuat Siapapun Yang Meminumnya Menjadi Cerdas Kau Punya Waktu Tiga Hari Untuk Membuatnya Abu Nawas Terkejut Mendengar Permintaan Sang Raja Tapi Seperti Biasa Dia Menyembunyikan Kegelisahannya Di balik Senyuman Tentu Paduka Jawab Abu Nawas Penuh Percaya Diri Ramuan Itu Akan Segera Saya Buatkan Abu Nawas Pulang Ke Rumah Dan Berpikir Keras Tiga Hari Berlalu Dan Abu Nawas Kembali Ke Istana Dengan Membawa Sepotol Kecil Ramuan Berwarna Hijau Raja Yang Penasaran Segera Memanggil Seluruh Menteri Dan Penasihatnya Untuk Menyaksikan Hasil Karya Abu Nawas Ini Dia Paduka Ramuan Antibodoh Kata Abu Nawas Sambil Menyerahkan Botol Kecil Itu Kepada Raja Raja Menata Botol Itu Dengan Penuh Rasa Ingin Tahu Bagaimana Cara Kerja Ramuan Ini Abu Nawas Abu Nawas Menjelaskan Dengan serius Paduka Siapapun Yang Merasa Dirinya Bodoh Cukup Meminum Satu Tetes Ramuan Ini Tapi Karena Ramuan Ini Sangat Kuat Orang Orang Sebenarnya Tidak Bodoh Akan Merasa Bahwa Ramuan Ini Tidak Berpengaruh Hanya Orang Yang Bodoh Yang Akan Merasakan Perubahan Besar Setelah Meminumnya Mendengar Penjelasan Itu Raja Langsung Meminta Salah Satu Menterinya Untuk Mencoba Menteri Tersebut Yang Dikenal Sebagai Orang Paling Pintar Di Kerajaan Meminum Setetis Ramuan Itu Setelah Menunggu Beberapa Saat Menteri Itu Berkata Saya Tidak Merasakan Perubahan Apa-apa Dalam Diri Saya Raja Mulai Tersenyum Merasa Bahwa Ramuan Itu Mungkin Tidak Bekerja Namun Amun Awas Dengan Tenang Menjawab Itulah Buktinya Paduka Dia Tidak Merasa Perubahan Karena Dia Memang Pintar Ramuan Ini Hanya Berfungsi Pada Orang Orang Yang Benar Benar Bodoh Raja Yang Merasa Sedikit Curiga Dengan Ucapan Nabun Nawas Berfikir Keras Jika Dia Mencoba Ramuan Itu Dan Merasakan Perubahan Berarti Dia Bodoh Tapi Jika Dia Tidak Mencobanya Bagaimana Dia Bisa Tahu Akhirnya Raja Memutuskan Untuk Tidak Mencoba Ramuan Itu Khawatir Jika Dirinya Dianggap Bodoh Dengan Cara Yang Cerdik Abu Nawas Berhasil Lolos Dari Tantangan Sang Raja Ramuan Itu Sebenarnya Tidak Memiliki Efek Apapun Tetapi Karena Penjelasan Cerdas Abu Nawas Tidak Ada Yang Berani Mencobanya Lagi Termasuk Sang Raja Akhirnya Raja Berkata Abu Nawas Sekali Lagi Kau Dapat Membuktikan Kecerdikanmu Kau Telah Menyelamatkan Dirimu Dengan Kata Katamu Yang Bijak Dan Dengan Senyum Yang Lebar Abu Nawas Pun Pulang Sementara Raja Dan Para Menterinya Masih Berusaha Memahami Apa Yang Sebenarnya Terjadi Mereka Terus Bertanya Apakah Mereka Pintar Karena Tidak Melasakan Efek Dari Ramuan Itu Atau Mereka Sebenarnya Telah Tertipu Oleh Kecerdikan Abu Nawas Itulah Keunikan Abu Nawas Yang Selalu Mampu Mengubah Tantangan Menjadi Lelucon Yang Penuh Dengan Hikmah Setelah Raja Dan Para Menterinya Kembali Ke Istana Dengan Perasaan Yang Campur Aduk Kabar Tentang Ramuan Antibodoh Abu Nawas Menyebar Dengan Cepat Keseluruh Penjuru Negeri Semua Orang Membicarakannya Mereka Penasaran Dan Ingin Tahu Apakah Ramuan Itu Benar-benar Bekerja Atau Hanya Akal-akalan Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Seorang Sudagar Kaya Yang Terkenal Pelit Datang Ke Rumah Abu Nawas Ia Penasaran Dengan Ramuan Tersebut Dan Ingin Mencobanya Dengan Penuh Percaya Diri Saudagar Itu Berkata Abu Nawas Aku Dengar Kau Punya Ramuan Yang Bisa Membuat Orang Cerdas Aku Ingin Membeli Ramuan Itu Darimu Berapapun Harga Yang Kau Minta Abu Nawas Yang Sudah Terbiasa Menghadapi Orang-orang Seperti Saudagar Ini Segera Melihat Peluang Oh Tuan Saudagar Ramuan Antibodo Ini Sangat Berharga Namun Karena Anda Adalah Orang Yang Terhormat Saya Akan Menjualnya Kepada Anda Dengan Harga Yang Pantas Untuk Anda Saudagar Itu Mengeluarkan Sekantong Emas Dan Menyerahkannya Kepada Abu Nawas Ambil Ini Dan Berikan Ramuannya Padaku Abu Nawas Pun Menyerahkan Botol Kecil Yang Sama Kepada Saudagar Itu Ingat Tuan Saudagar Ramuan Ini Sangat Kuat Jika Anda Merasa Bodoh Minumlah Setetes Dan Anda Akan Segera Merasakan Kecerdasannya Saudagar Itu Sangat Gembira Ia Pun Pulang Ke Rumah Dengan Perasaan Bangga Karena Sudah Memiliki Ramuan Yang Akan Membuatnya Lebih Cerdas Dari Semua Orang Namun Di Rumah Saudagar Itu Mulai Merasa Ragu Apakah Aku Cukup Cerdas Pikirnya Bagaimana Jika Sebenarnya Aku Ini Bodoh Dan Tidak Mengetahuinya Dengan Ragu Ragu Saudagar Itu Membuka Botol Dan Meneteskan Sedikit Ramuan Kemulutnya Ia Menunggu Beberapa Saat Tetapi Tidak Merasakan Apa-apa Mungkin Aku Butuh Lebih Banyak Katanya Pada Diri Sendiri Ia Pun Meminum Sedikit Lebih Banyak Waktu Terus Berlalu Dan Saudagar Itu Masih Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dalam Dirinya Akhirnya Ia Mulai Berfikir Mungkin Aku Memang Sudah Cerdas Sejak Awal Karena Aku Tidak Merasakan Efek Apa-apa Dengan Perasaan Puas Saudagar Itu Mulai Menceritakan Pengalamannya Kepada Semua Orang Ramuan Antibodo Itu Luar Biasa Aku Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dalam Diriku Yang Berarti Aku Memang Sudah Sangat Pintar Namun Cerita Saudagar Itu Malah Membuat Orang-orang Lain Semakin Curiga Beberapa Orang Yang Juga Merasa Diri Mereka Pintar Mencoba Membeli Ramuan Dari Abu Nawas Mereka Pun Mengalami Hal Yang Sama Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dan Merasa Lebih Yakin Bahwa Mereka Memang Cerdas Abu Nawas Yang Cerdik Terus Menjual Ramuan Antibodoh Kepada Siapapun Yang Ingin Membuktikan Kecerdasan Mereka Tapi Dia Juga Menekankan Bahwa Ramuan Itu Hanya Bekerja Pada Orang-orang Yang Memang Benar-benar Bodoh Membuat Orang-orang Semakin Enggan Mengakui Jika Ramuan Itu Tidak Bekerja Pada Mereka Dan Pada Akhirnya Raja Mendengar Kabar Tentang Banyaknya Orang Yang Membeli Ramuan Dari Abu Nawas Ia Memanggil Abu Nawas Kembali Ke Istana Abu Nawas Kata Raja Ceritakan Kepadaku Apakah Ramuan Itu Benar-benar Berfungsi Atau Ini Hanya Trikmu Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Dengan Tenang Paduka Ramuan Itu Tidak Memiliki Kekuatan Apapun Namun Kecerdikan Terletak Pada Keyakinan Orang-orang Siapapun Yang Tidak Merasakan Perubahan Akan Menganggap Dirinya Pintar Dan Tidak Perlu Lagi Membuktikan Apa-apa Siapapun Yang Ragu Dan Merasa Perlu Meminumnya Itu Adalah Bukti Bahwa Mereka Memang Merasa Kurang Cerdas Tapi Jadi Tapi Cara Berpikirmu Adalah Keajaiban Itu Sendiri Dengan Demikian Cerita Dari Abu Nawas Ini Menjadi Semakin Menghargai Semuanya Orang Kepada Abu Nawas Ia Juga Menyadari Bahwa Seringkali Keyakinan Dan Cara Berpikir Kita Yang Sebenarnya Menentukan Tindakan Dan Hasil Yang Kita Peroleh Sementara Itu Abu Nawas Kembali Ke rumahnya Dengan Perasaan Yang Puas Telah Membagikan Pelajaran Berharga Dengan Cara Yang Tidak Terduga Setelah Raja Tertawa Terbahak-bahak Mendengar Penjelasan Abu Nawas Ia pun Memerintahkan Para Menterinya Untuk Berhenti Mempersoalkan Ramuan Tersebut Raja Menyadari Bahwa Abu Nawas Telah Memberikan Pelajaran Berharga Tentang Keyakinan Diri Dan Bagaimana Pikiran Manusia Bekerja Namun Kisah Tentang Ramuan Antibodoh Belum Selesai Di situ Suatu Hari Seorang Pemuda Miskin Datang Menemui Abu Nawas Pemuda Ini Dikenal Di kampungnya Sebagai Seseorang Yang Sering Dianggap Bodoh Oleh Orang-orang Sekitarnya Dia Berkata Kepada Abu Nawas Yang Mata Yang Penuh Harapan Dia Berkata Kepada Abu Nawas Dengan Mata Yang Penuh Harapan Tuan Abu Nawas Aku Tidak Berduli Apakah Ramuan Itu Benar-benar Berfungsi Atau Tidak Aku Hanya Ingin Merasa Lebih Percaya Diri Dan Diterima Oleh Orang-orang Di Kampungku Apakah Tuan Bersedia Memberiku Ramuan Itu Abu Nawas Memandang Pemuda Itu Dengan Ibah Ia Tahu Bahwa Pemuda Ini Bukanlah Orang Bodoh Melainkan Kurang Percaya Diri Karena Pandangan Orang-orang Di Sekitarnya Dengan Penuh Kasih Abu Nawas Berkata Anak Muda Kau Tidak Perlu Ramuan Ini Untuk Menjadi Cerdas Atau Percaya Diri Yang Kau Butuhkan Hanyalah Keyakinan Pada Dirimu Sendiri Namun Jika Kau Masih Menginginkannya Jika Kau Masih Menginginkannya Aku Akan Memberimu Ramuan Ini Sebagai Pengingat Bahwa Kau Bisa Menjadi Apapun Yang Kau Inginkan Abu Nawas Pun Memberikan Botol Kecil Kepada Pemuda Itu Namun Sebelum Pemuda Itu Pergi Abu Nawas Berkata Ingat 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 Satu Hal Kecerdasan Sejati Bukanlah Dari Ramuan Ini Tetapi Dari Cara Kau Memandang Dirimu Dan Yakin Pada Kemampuan mu Setiap Kali Kau Merasa Ragu Ingatlah Bahwa Ramuan Ini Adalah Simbol Dari Keyakinan mu Sendiri Pemuda Itu Mengambil Botol Tersebut Dan Pulang Dengan Perasaan Yang Lebih Baik Setiap Kali Ia Merasa Tidak Percaya Diri Ia Memandang Botol Itu Dan Mengingat Kata Abu Nawas Perlahan Lahan Pemuda Itu Mulai Berani Berbicara Dan Menunjukkan Kemampuannya Jadi Orang Orang Di Kampung Pun Mulai Melihat Perubahan Dalam Dirinya Dan Pada Akhirnya Ia Tidak Lagi Dipandang Sebagai Orang Yang Bodoh Oleh Orang Orang Cerita Tentang Pemuda Itu Menyebar Luas Dan Orang Orang Di Seluruh Negeri Mulai Memahami Pelajaran Dari Ramuan Antibodoh Abu Nawas Mereka Menyadari Bahwa Kecerdasan Dan Kebijaksanaan Sebenarnya Terletak Pada Keyakinan Diri Bukan Pada Ramuan Atau Benda Ajaib Lainnya Akhirnya Raja Pun Nawas Dengan Memberinya Gelar Orang Bijak Istana Gelar Itu Diberikan Sebagai Penghargaan Atas Kecerdasannya Dalam Mengajarkan Pelajaran Hidup Melalui Cara-cara Yang Unik Dan Tak Terduga Abu Nawas Dengan Senyum Bijak Di Wajahnya Melanjutkan Hidupnya Seperti Biasa Ia Tahu Bahwa Kebijaksanaan Sejati Tidak Perlu Di Umbar Tetapi Cukup Disebarkan Melalui Tindakan Dan Kata-kata Yang Penuh Makna Dengan Demikian Ramuan Antibodoh Menjadi Kisah Yang Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Menginspirasi Banyak Orang Untuk Lebih Percaya Diri Dan Bijaksana Dalam Menghadapi Hidup Abu Nawas Dan Ramuan Antibodoh Pada Suatu Hari Raja Memanggil Abu Nawas Ke Istana Raja Yang Selalu Terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Kali Ini Punya Rencana Lain Ia Ingin Menguji Kecerdikan Abu Nawas Dengan Cara Yang Berbeda Abu Nawas Kata Raja Dengan Senyum Ricik Aku Ingin Engkau Membuatkan Sebuah Ramuan Antibodoh Ramuan Ini Harus Membuat Siapapun Yang Meminumnya Menjadi Cerdas Kau Punya Waktu Tiga Hari Untuk Membuatnya Abu Nawas Terkejut Mendengar Permintaan Sang Raja Tapi Seperti Biasa Dia Menyembunyikan Kegelisahannya Dibalik Senyuman Tentu Paduka Jawab Abu Nawas Penuh Percaya Diri Ramuan Itu Akan Segera Saya Buatkan Abu Nawas Pulang Ke Rumah Dan Berfikir Keras Tiga Hari Berlalu Dan Abu Nawas Kembali Ke Istana Dengan Membawa Spotol Kecil Ramuan Berwarna Hijau Raja Yang Penasaran Segera Memanggil Seluruh Menteri Dan Penasihatnya Untuk Menyaksikan Hasil Karya Abu Nawas Ini Dia Paduka Ramuan Antibodoh Kata Abu Nawas Sambil Menyerahkan Botol Kecil Itu Kepada Raja Raja Menata Botol Itu Dengan Penuh Rasa Ingin Tahu Bagaimana Cara Kerja Ramuan Ini Abu Nawas Abu Nawas Menjelaskan Dengan Serius Paduka Siapapun Yang Merasa Dirinya Bodoh Cukup Meminum Satu Tetes Ramuan Ini Tapi Karena Ramuan Ini Sangat Kuat Orang Yang Sebenarnya Tidak Bodoh Akan Merasa Bahwa Ramuan Ini Tidak Berpengaruh Hanya Orang Yang Bodoh Yang Akan Merasakan Perubahan Besar Setelah Meminum Ramuan Menengar Penjelasan Itu Raja Langsung Meminta Salah Satu Menterinya Untuk Mencoba Menteri Tersebut Yang Dikenal Sebagai Orang Paling Pintar Di Kerajaan Meminum Setetes Ramuan Itu Setelah Menunggu Beberapa Saat Menteri Itu Berkata Saya Tidak Merasakan Perubahan Apa-apa Dalam Diri Saya Raja Mulai Tersenyum Merasa Bahwa Ramuan Itu Mungkin Tidak Bekerja Namun Abu Nawas Dengan Tenang Menjawab Itulah Buktinya Paduka Dia Tidak Merasa Perubahan Karena Dia Memang Pintar Ramuan Ini Hanya Berfungsi Pada Orang Orang Yang Benar Benar Bodoh Raja Yang Merasa Sedikit Curiga Dengan Ucapan Abu Nawas Berfikir Keras Jika Dia Mencoba Ramuan Itu Dan Merasakan Perubahan Berarti Dia Bodoh Tapi Jika Dia Tidak Mencobanya Bagaimana Dia Bisa Tahu Akhirnya Raja Memutuskan Untuk Tidak Mencoba Ramuan Itu Khawatir Jika Dirinya Dianggap Bodoh Dengan Cara Yang Cerdik Abu Nawas Berhasil Lolos Dari Tantangan Sang Raja Ramuan Itu Sebenarnya Tidak Memiliki Efek Apapun Tetapi Karena Penjelasan Cerdas Abu Nawas Tidak Ada Yang Berani Mencobanya Lagi Termasuk Sang Raja Akhirnya Raja Berkata Abu Nawas Sekali Lagi Kau Dapat Membuktikan Kecerdikanmu Kau Telah Menyelamatkan Dirimu Dengan Kata-katamu Yang Bijak Dan Dengan Senyum Yang Lebar Abu Nawas Pun Pulang Sementara Raja Dan Para Menterinya Masih Berusaha Memahami Apa Yang Sebenarnya Terjadi Mereka Terus Bertanya-tanya Apakah Mereka Pintar Karena Tidak Melasakan Efek Dari Ramuan Itu Atau Mereka Sebenarnya Telah Tertipu Oleh Kecerdikan Abu Nawas Itulah Keunikan Abu Nawas Yang Selalu Mampu Mengubah Tantangan Menjadi Lelucon Yang Penuh Dengan Hikmah Setelah Raja Dan Para Menterinya Kembali Ke Istana Dengan Perasaan Yang Campur Aduk Kabar Tentang Ramuan Antibodoh Abu Nawas Menyebar Dengan Cepat Keseluruh Penjuru Negeri Semua Orang Membicarakannya Mereka Penasaran Dan Ingin Tahu Apakah Ramuan Itu Benar-benar Bekerja Atau Hanya Akal-akalan Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Seorang Sudagar Kaya Yang Terkenal Pelit Datang Ke Rumah Abu Nawas Ia Penasaran Dengan Ramuan Tersebut Dan Ingin Mencobanya Dengan Penuh Percaya Diri Saudagar Itu Berkata Abu Nawas Aku Dengar Kau 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 Minta Abu Nawas Yang Sudah Terbiasa Menghadapi Orang-orang Seperti Saudagar Ini Segera Melihat Peluang Oh Tuan Saudagar Ramuan Antibodo Ini Sangat Berharga Namun Karena Anda Adalah Orang Yang Terhormat Saya Akan Menjualnya Kepada Anda Dengan Harga Yang Pantas Untuk Anda Saudagar Itu Mengeluarkan Sekantong Emas Dan Menyerahkannya Kepada Abu Nawas Ambil Ini Dan Berikan Ramuannya Padaku Abu Nawas Menyerahkan Botol Kecil Yang Sama Kepada Saudagar Itu Ingat Tuan Saudagar Ramuan Ini Sangat Kuat Jika Anda Merasa Bodoh Minumlah Setetes Dan Anda Akan Segera Merasakan Kecerdasannya Saudagar Itu Sangat Gembira Ia Pun Pulang Ke Rumah Dengan Perasaan Bangga Karena Sudah Memiliki Ramuan Yang Akan Membuatnya Lebih Cerdas Dari Semua Orang Namun Di Rumah Saudagar Itu Mulai Merasa Ragu Apakah Aku Cukup Cerdas Pikirnya Bagaimana Jika Sebenarnya Aku Ini Bodoh Dan Tidak Mengetahuinya Dengan Ragu Ragu Saudagar Itu Membuka Botol Dan Meneteskan Sedikit Ramuan Kemulutnya Ia Menunggu Beberapa Saat Tetapi Tidak Merasakan Apa-apa Mungkin Aku Butuh Lebih Banyak Katanya Pada Diri Sendiri Ia Pun Meminum Sedikit Lebih Banyak Waktu Terus Berlalu Dan Saudagar Itu Masih Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dalam Dirinya Akhirnya Ia Mulai Berfikir Mungkin Aku Memang Sudah Cerdas Sejak Awal Karena Aku Tidak Merasakan Efek Apa-apa Dengan Perasaan Puas Saudagar Itu Mulai Menceritakan Pengalamannya Kepada Semua Orang Ramuan Antibodoh Itu Luar Biasa Aku Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dalam Diriku Yang Berarti Aku Memang Sudah Sangat Pintar Namun Cerita Saudagar Itu Malah Membuat Orang Orang Lain Semakin Curiga Beberapa Orang Yang Juga Merasa Diri Mereka Pintar Mencoba Membeli Ramuan Dari Abu Nawas Mereka Pun Mengalami Hal Yang Sama Tidak Merasakan Perubahan Apapun Dan Merasa Lebih Yakin Bahwa Mereka Memang Cerdas Abu Nawas Yang Cerdik Terus Menjual Ramuan Antibodoh Kepada Siapapun Yang Ingin Membuktikan Kecerdasan Mereka Tapi Dia Juga Menekankan Bahwa Ramuan Itu Hanya Bekerja Pada Orang Orang Yang Memang Benar Bodoh Membuat Orang Orang Semakin Enggan Mengakui Jika Ramuan Itu Tidak Bekerja Pada Mereka Dan Pada Akhirnya Raja Mendengar Kabar Tentang Banyaknya Orang Yang Membeli Ramuan Dari Abu Nawas Ia Memanggil Abu Nawas Kembali Ke Istana Abu Nawas Kata Raja Ceritakan Kepadaku Apakah Ramuan Itu Benar Benar Berfungsi Atau Ini Hanya Trikmu Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Dengan Tenang Paduka Ramuan Itu Tidak Memiliki Kekuatan Apapun Namun Kecerdikan Terletak Pada Keyakinan Orang Orang Siapapun Yang Tidak Merasakan Perubahan Akan Menganggap Dirinya Pintar Dan Tidak Perlu Ragi Membuktikan Apa-apa Siapapun Yang Ragu Dan Merasa Perlu Meminumnya Itu Adalah Bukti Bahwa Mereka Memang Merasa Kurang Cerdas Tapi Jadi Apakah Ramuan Itu Bekerja Atau Tidak Tergantung Pada Keyakinan Orang Tersebut Raja Pun Tertawa Terbah-bahak Abu Nawas Kau memang Tak ada Duanya Kau telah Mengajari Kita Semua Bahwa Kecerdasan Tidak Hanya Terletak Pada Pikiran Tetapi Juga Pada Bagaimana Kita Melihat Diri Kita Sendiri Ramuan Mungkin Tidak Ajaib Tapi Cara Berfikirmu Adalah Keajaiban Itu Sendiri Dengan Demikian Cerita Dari Abu Nawas Ini Menjadi Semakin Menghargai Semuanya Orang Kepada Abu Nawas Ia Juga Menyadari Bahwa Seringkali Keyakinan Dan Cara Berfikir Kita Yang Sebenarnya Menentukan Tindakan Dan Hasil Yang Kita Peroleh Sementara Itu Abu Nawas Kembali Ke rumahnya Dengan Perasaan Yang Puas Telah Membagikan Pelajaran Berharga Dengan Cara Yang Tidak Terduga Setelah Raja Tertawa Terbahak Mendengar Penjelasan Abu Nawas Ia Pun Memerintahkan Para Menterinya Untuk Berhenti Mempersoalkan Ramuan Tersebut Raja Menyadari Bahwa Abu Nawas Telah Memberikan Pelajaran Berharga Tentang Keyakinan Diri Dan Bagaimana Pikiran Manusia Bekerja Namun Kisah Tentang Ramuan Anti Bodoh Belum Selesai Disitu Suatu hari Seorang Pemuda Miskin Datang Menemui Abu Nawas Pemuda Ini Dikenal Di kampungnya Sebagai Seseorang Yang Sering Dianggap Bodoh Oleh Orang Orang Sekitarnya Dia Jika Dan Yakin Pemuda Pemuda Setiap Kali Kau Merasa Ragu Ingatlah Bahwa Ramuan Ini Adalah Simbol Dari Keyakinan Mu Sendiri Pemuda Itu Mengambil Botol Tersebut Dan Pulang Dengan Perasaan Yang Lebih Baik Setiap Kali Ia Merasa Tidak Percaya Diri Ia Memandang Botol Itu Dan Mengingat Kata-kata Abu Nawas Perlahan-lahan Pemuda Itu Mulai Berani Berbicara Dan Menunjukkan Kemampuannya Jadi Orang-orang Di kampung Pun Mulai Melihat Perubahan Dalam Dirinya Dan Pada Akhirnya Ia Tidak Lagi Dipandang Sebagai Orang Yang Bodoh Oleh Orang-orang Cerita Tentang Pemuda Itu Menyebar Luas Dan Orang-orang Di Seluruh Negeri Mulai Memahami Pelajaran Dari Ramuan Antibodoh Abu Nawas Mereka Menyadari Bahwa Kecerdasan Dan Kebijaksanaan Sebenarnya Terletak Pada Keyakinan Diri Bukan Pada Ramuan Atau Benda Ajaib Lainnya Akhirnya Raja Pun Membuat Keputusan Untuk Menghormati Abu Nawas Dengan Memberinya Gelar Orang Bijak Istana Gelar Itu Diberikan Sebagai Penghargaan Atas Kecerdasannya Dalam Mengajarkan Pelajaran Hidup Melalui Cara-cara Yang Unik Dan Tak Terduga Abu Nawas Dengan Senyum Bijak Di Wajahnya Melanjutkan Hidupnya Seperti Biasa Ia Tahu Bahwa Kebijaksanaan Sejati Tidak Perlu Di Umbar Tetapi Cukup Disebarkan Melalui Tindakan Dan Kata-kata Yang Penuh Makna Dengan Demikian Ramuan Antibodoh Menjadi Kisah Yang Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Menginspirasi Banyak Orang Untuk Lebih Percaya Diri Dan Bijaksanaan Dalam Menghadapi Hidup Dari Kisah Abu Nawas Ini Kita Belajar Bahwa Kecerdikan Dan Kebijaksanaan Seringkali Datang Dari Pemahaman Yang Mendalam Tentang Kehidupan Bukan Sekedar Pengetahuan Abu Nawas Mengajarkan Kita Bahwa Menghadapi Masalah Dengan Kepala Dingin Menggunakan Akal Dan Melihat Sesuatu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Dapat Menjadi Solusi Yang Efektif Dalam Islam Kita Diajarkan Untuk Selalu Menggunakan Akal Dan Ilmu Dalam Menjalani Kehidupan Karena Ilmu Adalah Cahaya Yang Menerangi Jalan Meluju Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Kisah Abu Nawas Dan Ramuan Anti Bodoh Yang Dapat Kita Ambil Pelajaran Darinya Semoga Cerita Ini Dapat Tidak Dapat Hanya Menghibur Tetapi Juga Memberikan Kita Hikmah Yang Bermanfaat Dalam Menjalani Kehidupan Sehari Hari Jangan Lupa Untuk Selalu Menuntut Ilmu Dan Menggunakan Akal Yang Telah Allah Karniakan Kepada Kita Dengan Sebaik Baiknya Akhir Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai